Gangguan haib sering datang memeriksakan diri ke dokter spesialis kandungan. PCOS merupakan salah satu penyebab kenapa seorang wanita bisa mengalami gangguan haib. Saya dokter Linda, saya akan membagikan 5 fakta mengenai PCOS. Fakta nomor 1, PCOS merupakan penyakit metabolik akibat ketidaksimbangan hormon yang dapat mengakibatkan berbagai dampak yang kita bisa lihat secara nyata maupun yang tersepunji di dalam tubuhnya. Fakta nomor 2, PCOS itu merupakan suatu kumpulan penyakit yang seorang PCOS itu harus memenuhi 2 dari 3 kriteria. Kriteria nomor 1, adanya peningkatan hormon laki-laki atau hormon androgen. Itu bisa kita lihat dari timbulnya jerawat di wajah, kemudian timbulnya pertumbuhan rambut yang berlebih. Misalkan seseorang wanita memiliki jenggot, memiliki kumis, atau bulu-bulu rambut yang berlebihan. Kenaikan hormon androgen ini juga dapat kita buktikan dengan pemeriksaan dari darah. Kriteria nomor 2 adalah terjadinya gangguan haib itu sendiri. Gangguan haib bisa dengan tidak mensnya seseorang, atau mensnya tidak teratur, atau bahkan mensnya terlalu panjang dan banyak. Kriteria yang ketiga, dia harus dilihat dari USG, terdapat gambaran ovariumnya polikistik. Jadi ada sel telur yang terperangkat di dalamnya. Oke, sekarang fakta yang ketiga. Fakta yang ketiga, PCOS tidak sama dengan kista. Jadi dia bukan merupakan penyakit kista pada wanita. Karena pada dasarnya, gambaran polikistiknya itu adalah timbunan-timbunan sel telur yang tidak keluar setiap bulannya. Fakta yang keempat, PCOS ini merupakan penyakit yang cukup sering dialami oleh wanita di usia reproduksi. Bahkan dari angkanya bisa mencapai sampai 10%. Nah, apakah Anda memiliki gejala-gejala yang tadi disebutkan? Apabila iya, jangan takut dulu, karena fakta yang terakhir, yang kelima, PCOS itu dapat diobati. Semakin dini ditemukan, dia semakin bagus keberhasilannya. Pengobatannya yang pertama bisa dengan edukasi perubahan gaya hidup. Jadi, pasien-pasien harus tahu bagaimana dia bagus makannya, olahraganya juga bagus. Hindari makanan yang tinggi karbohidrat. Kemudian, olahraga lakukan secara teratur selama 3 kali per minggu. Dengan begitu, dapat mengobati gejalanya walaupun tanpa obat. Apabila sulit dengan hanya gaya hidup, bisa diatasi dengan pengobatan. Pengobatan bisa diberikan dengan pil KB atau obat hormon, atau dengan perawatan kesuburan jika seseorang ingin mendamakan anak. Baiklah, itu sekolah-umit tentang PCOS. Jangan lupa apabila ada yang ingin ditanyakan, bisa langsung bertanya kepada dokter kandungan dan bisa melalui Instagram ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.